Kirsa lagi-lagi kematian bersama-sama dalam satu keluarga menghebohkan masyarakat luas. Di Malang, Jawa Timur, warga geger dengan temuan jenazah ayah, ibu, dan anak di dalam rumah kontrakannya. Warga Dusun Borobugis, Kebupaten Malang, Jawa Timur langsung geger dengan tewasnya tiga anggota keluarga secara bersamaan. Peristiwa memilukan pada selasa siang itu berawal dari seorang saudara kembar korban meminta pertolongan kepada warga kantoran pintu rumahnya terkunci dari dalam. Warga pun berupaya mendobrak pintu rumah dan ternyata dua orang korban sudah terbujur kaku. Sementara kepala keluarga kritis dan bersimbah darah akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Ibunya biasa tidur gitu tangannya ya gini. Ada luka? Ibunya gak ada luka, ibunya namanya gak ada luka, yang lupa. Darahnya yaku pahit ya dari bapaknya ini. Polisi langsung melah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk memastikan penyebab kematian korban. Bahkan polisi juga menemukan surat wasiat. Satu keluarga ini beranggotakan empat orang, bapak, ibu, dan dua orang putri. Kebetulan putrinya gembar. Namun untuk satu orang putri, tentu lelah masih hidup dan saat ini masih dalam pendampingan dari unit TPA dan psikolog. Untuk motif masih sangat kami dalami. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian dan motif dari kasus yang menewaskan tiga orang dalam satu keluarga tersebut. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur.